Kalau tidak mau disiksa malaikat di alam kubur, maka cucilah kemaluan setelah kencing dengan cara yang benar. Perlu diingat, ini bukan masalah sepilih, sebab ada banyak orang yang disiksa di dalam kubur hanya karena tidak benar ketika cebok setelah kencing. Seringkali kita merasa telah mencuci kemaluan kita dengan bersih dan benar. Bersih belum tentu benar. Hal ini sangat penting agar amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Terutama, solat kita tidak akan diterima oleh Allah jika kemaluan bekas kencing kita tidak benar-benar suci saat kita cebok. Dari Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad SAW melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, Sesungguhnya kedua maik di dalam kubur ini disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang berat untuk ditinggalkan. Jenazah yang pertama, dia disiksa karena dulu tidak bersih ketika cebok dari buang air kecil. Ada pun jenazah yang kedua disiksa karena dia dulu sering melakukan namimah atau adu domba. Kemudian beliau SAW mengambil sebuah pelepah kurma yang basah, lalu membaginya menjadi dua. Kemudian Rasulullah SAW menancapkan satu pelepah pada setiap kubur itu. Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, kenapa anda melakukan itu? Beliau menjawab, Semoga Allah meringankan siksa kubur keduanya selama pelepah kurma ini belum kering. Hadis diwayat Bukhari dan Muslim. Banyak orang yang merasa ibadah mereka sudah bagus, tetapi sebenarnya masih tidak terlepas dari ancaman azab api neraka hanya karena tidak benar dalam mencuci kemaluannya setelah kencing. Pada suatu hari, Sayyidina Abu Bakar pernah hendak menyolatkan mayat seorang laki-laki. Tetapi tiba-tiba tersentak dengan suatu benda yang bergerak-gerak dari dalam kain kafal lelaki tersebut. Lalu disuruhnya seseorang untuk membukanya. Alangkah terkejutnya, ada seekor ular yang sedang melilit kepala kemaluan mayat lelaki tersebut. Khalifah Abu Bakar mencabut pedangnya lalu menghampiri ular tadi untuk membunuhnya. Tetapi ular itu tiba-tiba berkata, Apa salahku? Karena aku diutus oleh Allah untuk menjalankan tugas yang diperletakannya. Setelah diselidiki perbuatan lelaki-laki tersebut semasa hidupnya, ternyata dia merupakan orang yang menyepilikan alang-alang menyucikan kemaluannya setelah selesai membuang air kecil atau kencing. Jadi sebenarnya, bagaimana sih caranya membersihkan kemaluan kita dengan benar? Lelaki dan wanita berbeda caranya. Bukan hanya sekedar dibasu dengan air dan asal-asalan begitu saja. Cara cebok yang benar untuk laki-laki adalah, setelah membuang air kecil disunahkan untuk berdehem tiga kali, yaitu, supaya air kencing betul-betul sudah habis keluar. Setelah itu, urutlah kemaluan dari pangkal hingga ujung beberapa kali dengan menggunakan tangan kiri, agar tidak ada lagi air kencing yang tertinggal di dalam saluran. Kemudian, basulah kemaluan dengan air sampai bersih. Dan cara cebok yang benar untuk perempuan, silakan kalian bisa bertanya kepada ustazah terdekat, agar tidak salah lagi saat cebok dan malah mendapatkan siksa kubur. Sudah benarkah cara membersihkan kemaluan kita selama ini? Kalau belum benar, mari sama-sama kita betulkan agar kita terhindar dari siksa kubur dan siksa neraka, karena telah dijanjikan neraka bagi mereka yang tidak istibrok, yaitu orang-orang yang tidak menyucikan dirinya dengan sempurna, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja, dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikannya sudah meninggal, maka dia akan tetap mendapatkan pahala. Ada beberapa catatan yang harus kita ingat, tidak ada kata malu dalam urusan menyampaikan kebenaran agama, dan jangan beranggapan ilmu fikir itu jorok, karena ilmu fikir itu menjelaskan sedetail-detailnya, demi menyelamatkan kita dari siksa kubur dan siksa neraka, hanya karena masalah sepilih, yaitu tidak bersih ketika cebok. Na'udzubillah menzalik. Yuk kita lebih memperhatikan lagi saat cebok, agar kita terhindar dari siksa kubur dan siksa neraka. Amin. Jangan lupa di-share video ini sebanyak-banyaknya, agar teman-teman kalian, sahabat kalian, dan orang-orang yang kalian sayangi, tidak ketinggalan informasi penting ini guys. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya juga ya. Hey, jika kalian mendapatkan sesuatu yang menarik dari Mozaik Karim, jangan lupa sukai Mozaik Karim, lalu klik tombol ikuti, lalu klik sekali lagi tombol ikuti, lalu pilih lihat dahulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya setiap hari. Terima kasih.